Nah kita lanjutkan, berapa menit lagi? Oh iya, masih bisa ya? Masih, Alhamdulillah Itu bapaknya dokter, itu bapak saya Dokter apa namanya? Oh Aceh Aham Seri Aceh Aham Seri, orang Bandung ya? Ah, Jawa Barat Oh iya, Jawa Barat Oh iya, iya, iya Lanjut ya? Nah, Bapak Ibu, Bapak Muslimin yang berbahagia Rupanya di dalam Al-Quran dan Karim Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan Karim Tak bisa dipakai lahirnya saja Tapi di sebalik kata-kata itu Kenapa? Karena yang memakai kata-kata di sebalik kata-kata itu Orang cerdas Sedangkan Al-Quran itu menginginkan supaya umannya cerdas Misalnya Di dalam surat Al-A'raf Ayat 176 Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran dan Karim 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 Di sebalik kisah-kisah itu Banyak hikmah yang luar biasa Tergandung di dalamnya Teringat-ingat Macam saya waktu kecil Karena orang tua saya guru ngaji Selalu Kisah nabi-nabi itu 25 nabi itu diceritakan Sampai sekarang teringat-ingat Ibuku menjadi idola tua Jadi yang dia sampaikan itu Termasuk Masuk di dalam jiwa kita Semenjak tadi kecil Sampai sudah tua Kita pun bisa pula mengembangkannya Ibarat setetes yang diberikan Kepada kita setelah diwasa Kita kembangkan menjadi lautan Atau menjadi samutra Yang jelas kita punya dasar Jadi kalau ditanya Apa dasarnya Kelihara memperingati maulim isyarakat Asal dasarnya Surah Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 176 Bagian akhir Sampaikanlah cerita Kisah-kisah itu semuanya Kepada generasi mudahmu Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang Tajam pikirannya Jadi orang yang mempunyai analisis Tentang kisah-kisah Tentang kisah-kisah itu Tajam pikirannya Cerdas pikirannya Nah itu yang kita inginkan Yang kedua Kenapa orang memperingati Nabi Muhammad Karena ayat Al-Quran Surah 22 Surah Al-Hajj Ayat yang ke 30 Menyatakan bahwa Siapa yang memuliakan Orang yang dimuliakan oleh Allah Maka dia orang yang mulia jadi kalau kita siapa yang kita bicarakan orang yang mulia, siapa Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam siapa yang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah maka dia akan dimuliakan pula jangan dibidahkan jangan disebut malahal yang terjadi itu di dekat dalam hari anak saya mau dikeluarkan dari SD kenapa? karena di SD ini ada peringatan maulid Nabi saya terpikir juga pada laporan itu Masya Allah sudah 64 tahun umur saya saya berdakwah sejak dari umur 12 tahun sampai sekarang, sekali inilah saya mendengar baru ada orang yang mengeluarkan anaknya dari SD bukanlah sekolah gampang, sekolah SD tapi ada acara peringatan yang dikeluarkannya kenapa? masuk neraka katanya siapa yang peringatan oleh Nabi itu? mungkin dia belum pernah mendengarkan ayat surat 7 ayat 176 kisah-kisah itu sampaikan kepada anak-anakmu kepada masyaratanmu semoga tajam kalau pikiranmu kamu menjadi orang-orang yang berpikir ini kalau dikai gini faksosil-faksosil itu namanya fi'il aman wajib jadi wajib peringatan maulid Nabi kalau itulah hanya satu-satunya kesempatan untuk lebih banyak menerima kisah-kisah tentang itu maka wajib umumnya kecuali yang punya kesempatan acara susus lain di luar itu silakan nah inilah yang tidak disadari faksosil itu fi'il aman dalam kaedah usul fiki dikatakan al-aslu fi'il amri lil wujuh asal dari segala macam perintah di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib apa saja perintah itu hakimus sholah ini kan asal wajib berbuat baiklah kepada orang-orang tua mu maka perintah maka wajib hukumnya berbuat baik kepada orang tua menyantuni anak-hukum segala macam perintah dalam Al-Quran hukumnya wajib al-aslu fi'il amri lil wujuh illa madalilun ala khilafihi kecuali ada ayat-ayat yang lain yang menyatakan tidak wajib pokoknya jantungnya kepada sunnah mungkin jantungnya kepada mubah nah itu saja kemungkinannya kalau tidak jantungnya kepada sunnah ya mubah perintah tidak ada yang menggeruh kalau perintah itu tidak ada yang haram tidak ada balik-balik jantungnya kepada mubah atau sunnah nah itulah perintahnya ulama yang mengetahui yang seperti ini ulema asal dari seluruh larangan dalam Al-Quran hukumnya haram maka tidak ada ayat Al-Quran mengatakan haram hukumnya bagi kamu menjual harta anak yatim tidak ada yang ada hanya jangan kamu memakan harta anak yatim kalau gitu meminum boleh memakan yang terakhir jangan kamu memakan harta anak yatim secara latir kalau gitu minumnya boleh atau dijual dijadikan untuk berjalan-jalan pergi umrah ya juga boleh nah orang awam begitu kalau hanya berdasarkan lahir ayat tapi kalau berdasarkan analisis pertama pahamnya ilmu namusara yang kedua pahamnya ilmu balau namanya ilmu sastra arah ilmu sastra arah lah yang mengajarkan tentang sindiran-sindiran di sebalik kata-kata itu jadi tak cukup hanya dengan namusara saya tak cukup harus ada di belakang itu kenapa karena sindiran-sindiran itu ilmunya ilmu sastra ilmu sastra itu namanya ilmu balau tinggi sekali tingkat nilai sastranya di dalam mengalahkan puisi mengalahkan rosa mengalahkan pantun segala macam kehebatan sahir-sahir arah itu kalah dengan kehebatan al-ru'an dari sampai waktu kita maaf-maaf terima kasih lain kali kita sabuk lagi wa minta hitopiq wal hidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh astaghfirullah siapa malam tadi siapa malam tadi maaf oh juru kesini dah mau dah aku malam tadi di tempat komplek rektor dengan dosen-dosen al-muhajir jalan apa jalan raja wali dosen awak seluruh pak armad sah raja wali masya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati